Tuhan pakai kita itu sesuai dengan kapasitas kita. Ketika Paulus ditambah-tidaknya orang yang pintar, smart, pintar. Dan Tuhan pakai kapasitas lebih gede dibanding Petrus yang hanya tidak punya pendidikan. Ini orang yang sangat berpendidikan nih, Paulus. Makanya dia bisa ngomong dengan para raja, para bangsawan, para petinggi. Kita pun juga sama. Kita harus mengembangkan kapasitas pribadi kita. Hikmat dan kebandian kita harus pandai. Cara kita berpakaian, cara kita bergaul, cara kita apapun juga kita harus siapkan untuk yang terbaik. Supaya suatu hari Tuhan akan pakai kita untuk bertemu dengan orang-orang yang lebih besar dengan memiliki pengaruh yang besar. Tapi kalau kita ini bodoh dan culun dan stupid, tidak pernah mau belajar. Bagaimana kita dipertemukan dengan orang yang pintar? Orang pintar juga males melihat kita. Tapi kalau kita pintar dan pandai, smart, punya pengetahuan, hikmat yang luar biasa. Orang akan belajar. Sama dengan Paulus. Paulus, orang yang pintar dan smart dia mengenal Tuhan secara luar biasa. Maka dipakai pengaruh luar biasa dibanding murid yang lain. Dia punya pengenalan Tuhan dan pengalaman dengan Tuhan itu luar biasa sekali. Leadershipnya powerful sekali. Makanya dia bisa mendirikan gereja, murid yang gereja dan memiliki, dipercayakan sama Tuhan untuk menulis tiga perempat perjanjian baru. Karena dia memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan secara luar biasa. Hubungannya dengan roh kudus itu luar biasa. Memang, memang ini orang yang sangat berbeda dibanding yang lain. Coba berbandingan murid-murid yang lain itu hanya nulis satu buku, dua buku. Karena pengetahuan mereka, latar belakang mereka. Tapi ketika Paulus pinteran, pandai, roh kudus berikan hikmat dan Tuhan perjayaan lebih besar dalam segala yang lebih besar. Sama dengan hidupan kita hari ini. Amin. Jadi tidak ada alasan untuk kita berhenti belajar. Tidak ada alasan kita males-malesan. Bagaimana cara kita bersikap dan bergaul, kita akan bisa dipertemukan dengan para bangsaan, para petinggi-petinggi. Para raja, para pejabat-pejabat. Orang akan belajar sama kita. Tapi kalau kita hari ini celumrut, pelepotan, tidak mengerti apa-apa. Mana mau orang-orang pandai membelajar sama kita. Entah tidak sampai sini? Amin. Kita harus mempersiapkan, memiliki wadah yang besar supaya kita Tuhan percayakan yang lebih besar lagi. Halilu ya.